Aneh, pada kemana binatang-binatang di hutan ini? Sudah tengah hari tak satu pun terlihat di hadapanku. Sepertinya hari sudah menjelang sore. Aneh, sudah aku jelajahi semua bagian hutan ini, tetapi belum ada hasil. Mengapa binatang-binatang itu betah di dalam persembunyiannya ya? Lubdaka masih belum patah semangat. Dia masih melanjutkan langkahnya hingga malam pun turun. Itu suara harimau. Sepertinya dia lapar. Dia pasti sedang mencari mangsa. Bagaimana kalau dia mau mangsa aku? Aku pasti tidak bisa melawannya. Suasana sangat gelap. Pasti dengan mudah dia bisa menerkanku. Aku harus mencari tempat yang lebih aman. Nah, itu ada pohon bilah yang tinggi. Aku akan memanyak dan tidur di atas sana. Suamiku, mengapa engkau berpulang? Kami menghadirkanmu. Aku bermalam di hutan. Kemarin tidak satu pun binatang buruan yang aku temui. Aku mencari-cari sampai lupa waktu. Hingga kemalaman. Dan aku tidak berani pulang. Takut di mangsa binatang buas. Mulai sekarang, Aku mau berhenti saja jadi pemburu. Aku mau jadi petani saja. Semalam aku baru menyadari. Berburu itu adalah perbuatan dosa. Semalam aku terbayang rusak-rusak yang aku bunuh. Dan anak-anak mereka kehilangan induknya. Bagaimana mereka bisa bertahan itu? Dan bagaimana kalau itu terjadi padaku? Siapa yang akan menjaga anak-anakku?